Seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu, menurut saya. Menteri Pertahanan sekaligus bakal capres Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Roki Gerung kepada Presiden Jokowi. Saat ditemui di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Roki Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerung itu mengatakan Roki Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Roki Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet, dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerung tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Roki Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya, Roki melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat.